. AS Roma akan menjamu RB Salzburg di leg kedua babak knockout playoff Liga Eropa. Duel AS Roma kontra RB Salzburg dijadwalkan berlangsung di Stadio Olimpico pada Jumat tanggal 24 mendatang. Pertandingan ini akan menjadi penentu bagi AS Roma untuk bisa melaju ke babak 16 besar Liga Eropa. Sayangnya, Paulo Dybala dan Tami Abraham diragukan memperkuat AS Roma. Kebugaran Paulo Dybala belum pulih sepenuhnya pasca mengalami masalah otot saat bertandang ke markas RB Salzburg di leg pertama. Meskipun Paulo Dybala telah menepi di laga kontra Hellas Verona, Jose Mourinho tidak bisa mengambil risiko untuk memainkannya secara penuh. Menurut laporan Sky Sport Italia, The Special One akan memulihkan Paulo Dybala agar bisa bermain dari bangku cadangan. Juara Piala Dunia 2022 ini pun telah menjalani sesi latihan meski secara terpisah dari skuad Gialo Rossi yang lain. Tidak hanya di Bala, AS Roma juga terancam tidak diperkuat Tami Abraham. Di Liga Italia Giornata 23, pemain asal Inggris itu harus menyudahi laga kontra Hellas Verona lebih awal karena cedera. Pada saat itu, Tami Abraham secara tidak sengaja berbenturan dengan rekan satu timnya, Gianluca Mancini. Benturan keras itu membuat mata sebelah kiri Tami Abraham terluka. Dia pun sampai harus mendapat enam jahitan akibat cedera itu dan disarankan untuk menepi selama sepuluh hari. Laporan yang sama mengklaim, Tami Abraham bisa kembali ke lapangan untuk memperkuat AS Roma di leg kedua Liga Eropa dengan syarat. Pemain asuhan Jose Mourinho itu diharuskan memakai topeng karbon untuk mencegah lukanya semakin parah. Namun begitu, ketersediaan Tami Abraham untuk laga AS Roma kontra RB Salzburg akan tergantung pada kenyamanan sang pemain saat memakai topeng tersebut. Kendati dua striker AS Roma ini diragukan. Jose Mourinho mendapat angin segar dari Lorenzo Pellegrini. Kapten Gialorossi ini telah pulih sepenuhnya dari masalah otot yang memaksanya absen di laga kontra Hellas Verona. Jose Mourinho bisa mengandalkan Lorenzo Pellegrini untuk menambah ketajaman di lini depan. Menurut laporan Gazeta dello Sport, Pellegrini kembali menjalani sesi latihan bersama skuad dan diperkirakan bakal masuk starting 11 AS Roma untuk Jumat mendatang. Pada lag pertama di Austria, Roma takluk 0-1 oleh gol tunggal Nicolas Capaldo menit 88. Pasukan Jose Mourinho harus berjuang cukup keras jika ingin membalikkan keadaan dan lolos ke babak 16 besar. Pada lag pertama di kandang Salzburg, Roma bisa dibilang kalas segalanya. Salzburg unggul penguasaan bola, 55% banding 45%, dan jumlah shots, 14 banding 9. Namun, Roma unggul tipis untuk shots on target, 3 banding 2. Akan tetapi 2 shots on target Tami Abraham dan 1 dari pemain pengganti Andrea Bilotti tak mampu menjebol gawang Salzburg yang dijaga oleh Philipp Kohn. Dengan kekuatan yang kemungkinan besar akan teredukasi. Mampukah Roma mengalahkan Salzburg di Olimpico nanti? Terima kasih telah menonton!